5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya Subtema 2 Perubahan Energi Pembelajaran yang Pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik energi itu tidak dapat diciptakan oleh manusia Energi juga tidak dapat dimusnahkan loh Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya Bagaimana kah perubahan energi terjadi dan bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama-sama Di sini ada bacaan yang berjudul Perubahan Energi Lani sedang membantu ibu di dapur Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala Lani bertanya kepada ibu bagaimana kompor itu dapat menyala Kompor itu dapat menyala karena ada bahan bakarnya Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas Sekarang sudah jarang ya orang memakai kompor yang menggunakan minyak tanah adik-adik Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia Nah minyak tanah akan diserap oleh sumbu kompor Nah ini adalah kompor minyak adik-adik Kalau kalian belum tahu ya Nah di bawah sini akan ada sumbu ya seperti tali Lalu di sini adalah tempat minyaknya Tempat minyak tanahnya Minyak tanah itu seperti bensin itu adik-adik Tapi khusus untuk kompor Nah kalau sudah nanti talinya ini akan menyerap minyak tanah yang ada di dalam sini Lalu kalian harus menyalakan sumbu kompor Nah sumbu kompornya disulut api hingga menyala seperti ini Pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia yang ada di minyak tanah itu menjadi energi panas yang dihasilkan oleh api tersebut Berbeda dengan kompor gas adik-adik Kalau kompor gas kita tinggal putar saja Tapi kompor gas ini kan berasal dari gas LPG Nah gas LPG itu memiliki energi kimia Kalau kita menyalakan kompor gas berarti terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas Seperti itu adik-adik Adik-adik perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan Nah sari-sari makanan ini akan diubah menjadi energi Karena energi inilah seluruh tubuh kita dapat bekerja Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya Nah disini ada gambar Beni makan akan memperoleh energi Makanan yang dimakan ini akan diolah di dalam tubuh kita oleh sistem pencernaan Nanti di kelas 5 kalian akan belajar ini Lalu akan menjadi energi Nah karena energi itulah kita bisa bergerak Bisa melakukan aktivitas kita adik-adik Adik-adik dari bacaan tadi Mengapa ya kompor ibu dapat menyala Ya kompor ibu dapat menyala karena adanya bahan bakar Kalau tadi kompor minyak bahan bakarnya dari minyak tanah Kalau kompor gas ya dari gas LPG itu Pertanyaan berikutnya adik-adik Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala Nah perubahan energinya adalah dari energi kimia Menjadi energi panas yang dikeluarkan oleh api tersebut Lalu pertanyaan berikutnya adik-adik Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita Nah di dalam tubuh kita itu juga terjadi perubahan energi Saat kita makan makanan itu mengandung energi kimia Nah energi kimia itu di dalam tubuh kita akan diolah Sehingga menghasilkan energi untuk kita bisa bergerak Bisa beraktifitas dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi makan makanan yang kita makan itu adik-adik sangat penting Karena itu akan menghasilkan energi untuk tubuh kita Lalu adik-adik disini apa yang terjadi jika tubuh kita ini punya energi Atau berenergi ya tentunya kita bisa melakukan aktivitas kita Bagian-bagian tubuh kita seperti mata, mulut, tangan, dan kaki Itu dapat bekerja karena adanya energi Kalau tidak ada energi ya kita rasanya akan lemas adik-adik Nah adik-adik amatilah lingkungan di sekitar kalian Kalian bisa melihat perubahan energi apa saja sih yang ada di sekitarmu Di sini Kak Citra punya beberapa contoh peristiwa perubahan energi Misalnya di rumah dan di sekolah Kalau di rumah misalnya kipas angin Kipas angin itu dari energi listrik menjadi energi gerak Kok bisa Kak Citra? Coba adik-adik tidak colokkan ya Tidak colokkan kabelnya ke stop kontak Otomatis tidak ada aliran listrik dan kipas anginnya akan berhenti Tapi ketika kalian masukkan ke dalam stop kontaknya ya Itu kita on kan kipas anginnya Otomatis kipas anginnya akan bergerak Itu berasal dari energi listrik menjadi energi gerak Lalu pada kompor tadi ya Dari energi kimia menjadi energi panas Lalu untuk menyetrika baju Ya atau setrikaan itu juga terjadi perubahan energi Dari apa? Dari listrik menjadi energi panas Lalu ketika kita mendengarkan radio Itu juga terjadi perubahan Kalau radionya itu radio listrik adik-adik Berarti terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi Kalau televisi, televisi itu dari energi listrik menjadi bunyi menjadi cahaya juga ya Menjadi bunyi menjadi cahaya bahkan menjadi panas Kadang kalau TV yang kita nyalakan terlalu lama itu bisa panas adik-adik Itu perubahan pada televisi Lalu pada blender adik-adik Adik-adik pasti pernah ya melihat orang tua kalian memblender makanan mungkin atau buah ya Nah blender itu juga terjadi perubahan energi Dari mana? Yang awalnya dari listrik diubah menjadi energi gerak Sehingga pisau-pisau pada blender itu akan bergerak Dan memotong buah-buah yang ada di dalam blender itu Menghaluskan buah atau sayuran yang ada di dalam blender itu Itu peristiwa perubahan energi di rumah ya Banyak sekali contoh lainnya Lalu di sini ada di sekolah Misalnya lampu Lampu di ruang kelas Itu terjadi perubahan energi Dari listrik menjadi cahaya Bel sekolah itu dari energi listrik menjadi energi bunyi Lalu kalau penjaga kebetulan mati lampu Memukul bel sekolahnya pakai lonceng Nah itu dari energi gerak menjadi energi bunyi Lalu contoh lainnya dari komputer Komputer itu perubahannya dari energi listrik menjadi energi bunyi Menjadi energi cahaya ya Bisa juga menjadi energi panas Karena lama-kelamaan juga akan panas Lalu saat kita berolahraga Nah saat kita berolahraga kita itu memerlukan makanan Makanan itu adalah energi kimia Nah diubah menjadi apa? Menjadi energi gerak saat kita berolahraga Jadi ini peristiwa perubahan energi yang ada di sekitar kita Masih banyak lagi ya adik-adik ya Kalau sepeda motor itu misalnya Itu dari bensin Bensin itu energinya adalah energi kimia Berubah menjadi energi gerak Kalau tidak ada bensinnya otomatis Sepeda motor tidak akan bergerak adik-adik Seperti itu adik-adik ya perubahan energi di sekitar kita Selesai membantu ibu Lani ini beristirahat Lani mendengarkan musik sambil menari Lani mempraktekan gerak lemah kaki pada tari Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Inani Keke yang temponya lambat Ada tiga gerakan kaki yang Lani pelajari Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan Gerakan pertama yang dilakukan oleh Lani adalah Gerakan ini adik-adik Pertama tangan bertolak di pinggang Lalu kaki kanan dijulurkan ke depan Menyilang ke kiri Posisi ujung telapak kaki akan menghadap ke atas Tumitnya yang menyentuh lantai Jadi seperti ini adik-adik ya Lakukan bergantian dengan kaki kiri Gantian kaki kiri yang menyilang ke kanan Sama seperti ini Tumitnya yang menyentuh lantai Telapak kakinya menghadap ke atas Ini gerakan yang pertama Lalu gerakan yang kedua yang dilakukan oleh Lani adalah Kaki kanan dibuka ke samping kanan Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut Nah badan juga dicondongkan ke kanan Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri Kaki kanan dirapatkan ke kiri Sambil menekuk lutut Badan dicondongkan ke kiri Lalu kembali ke posisi semula Itu gerakan yang kedua Gerakan yang ketiga yang dilakukan Lani adalah Kaki kanan digerakkan ke samping kanan Sambil kedua lutut ditekuk Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk Saat lutut ditekuk Kedua tangan itu diayunkan ke depan Sampai ke batas dada Setelah itu ganti arah ke gerakan Arah kiri ya adik-adik Nah jadi kalian bisa praktekkan ya Gerakan 1, 2, 3 ini Dengan diiringi lagu Adik-adik Saat melakukan gerakan tari itu dibutuhkan energi Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi Tetapi tempo yang sangat kuat Gerakan yang sangat kuat Akan mempengaruhi energi kita juga adik-adik Tempo musik yang lambat Sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari Adik-adik Di sini tidak terasa Sudah 1 jam Lani berlatih menari Lani itu berlatih sejak pukul 12.30 Sekarang Lani merasa sangat lelah Lani pun pergi ke kamar mandi untuk istirahat tidur siang Sampai di kamar Lani langsung membaringkan tubuh Tidak lama kemudian Lani pun tertidur Tepat pukul 16 atau pukul 4 sore Lani terbangun Jam dinding berbunyi Lani segera mandi Selesai mandi dan ganti pakaian Lani mengulang pelajaran Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Lani mengerjakan PR dengan serius Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30 Pekerjaan rumah Lani telah selesai Nah dari cerita itu kita akan bersama-sama Menjawab pertanyaan yang ada adik-adik Yang pertama adalah tidak terasa Sudah 1 jam Lani berlatih menari Lani berlatih itu sejak pukul 12.30 Pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya Tunjukkan dengan jarum jam Nah berarti disini Lani itu memulai Latihan menari pukul 12.30 Dan dia itu latihannya selama 1 jam Maka untuk mencari tahu waktu selesai latihan Itu sama dengan waktu mulai ditambah lamanya latihan Waktu mulainya pukul berapa 12.30 ditambah 1 jam Nah disini kita bisa membuat penjumlahan bersusun seperti ini adik-adik 1 jam itu jadi nanti akan ada 2 cara Yaitu 1 jamnya ini tetap 1 jam Atau diubah ke dalam menit Nah adik-adik perlu ketahui Kalau 1 jam berarti Angka 1 nya itu kita letakkan sama-sama Di angka penunjuk jamnya Kalau belakang ini kan menit Kalau depan ini kan jam Nah kita jumlahkan Kita luruskan dengan jamnya Berarti 12 ini adik-adik Lalu kita tambahkan 0 Lalu 3 2 ditambah 1 3 Satunya turun Nah selesai nih Berarti Lani selesainya Latihan itu pukul 13 lebih 30 Itu cara yang pertama Tapi Kak Citra punya cara yang kedua Ingat dulu 1 jam itu sama dengan 60 menit Lalu kita tambahkan Kalau 1 jam ini 60 menit 12.30 ditambah 60 60 nya itu 60 menit Makanya ini lurus ke menit Seperti itu adik-adik Lalu baru kita jumlahkan 0 ditambah 0 0 3 ditambah 6 9 Tapi ingat Nah tidak ada menit 90 Paling lama itu menit 60 Jadi 90 menit itu sama dengan 1 jam lebih 30 menit Maka disini kita lihat menitnya 30 Ya kita tulis disini 3 Lalu 1 jamnya dimana Kak Citra 1 jamnya ini kita simpan disini 1 ditambah 2 3 Lalu 1 nya turun Sama jawabnya Pukul 13 Lebih 30 menit Jadi kalau digambar ya seperti ini Pukul 13 itu kan pukul 1 Lebih 30 menit Kalau lebih dari 30 menit Otomatis jarum pendeknya itu Di antara angka 1 dan angka 2 Seperti itu adik-adik Cara mencari Waktu selesai latihannya Lani Selanjutnya Sekarang Lani merasa sangat lelah Lani pun pergi ke kamar Untuk istirahat tidur Sampai di kamar Dia langsung membaringkan tubuhnya Dan tidak lama kemudian Lani pun tidur Tepat pukul 16 Lani terbangun Berapa lama Lani tidur siang? Nah disini kita bisa mencari Lamanya Lani tidur siang Itu dengan waktu bangun Dikurangi waktu mulai tidur Waktu mulai tidurnya itu Pukul berapa? Tadi di soal sebelumnya Pukul 13.30 Lani mulai tidur itu pukul 13.30 Berarti 16.00 Atau pukul 4 sore Dikurangi 13.30 Nah kita kurangi adik-adik Dari belakang ya 0 dikurangi 0 0 0 dikurangi 3 Tidak bisa pinjam ke jam disini Ingat pengurangan jam Berbeda dengan pengurangan angka biasa Kita itu pinjamnya disini Satu jam Berarti disini masih lima Nah satu jam itu ada 60 menit Bukan disini ditulis 1 Bukan adik-adik Karena ini pengurangan pada jam Diingat ya Ini pengurangan pada jam Satu jamnya 60 menit Jadi yang kita pinjam itu Satu jam Sekarang kita kurangi 6 dikurangi 3 Iya 3 Lalu 5 dikurangi 3 2 1 dikurangi 1 0 Tidak perlu kita tulis Berarti Berapa lama Lani tidur siang? 2 jam lebih 30 menit Ingat ya adik-adik ya Kalau pengurangan jam itu Seperti ini Contoh soal berikutnya ya Yang masih berkelanjutan tadi Tepat pukul 16 Atau pukul 4 Lani terbangun Jam dinding Lani itu berbunyi Lani segera mandi Lalu setelah mandi Berganti pakaian Lalu mengulang pelajaran Kebetulan ada pekerjaan rumah Yang harus dikerjakan Lani mengerjakan PR dengan serius Dan tidak terasa jam dindingnya Sudah menunjukkan pukul 17 Lebih 30 Pekerjaan rumah Lani telah selesai Berapa lama Lani mengerjakan Pekerjaan rumah? Untuk mencari lama Lani Mengerjakan pekerjaan rumah Kita bisa mencarinya dengan Waktu selesai Yaitu pukul 17 Lebih 30 menit Dikurangi waktu bangun tidur Yaitu pukul 16 Lebih Tidak lebih ya Pukul 16 tepat disini maksudnya Nah kita kurangi seperti ini adik-adik 0 dikurangi 0 Ya 0 3 dikurangi 0 3 7 dikurangi 6 1 1 dikurangi 1 0 adik-adik Berarti Lamanya Lani mengerjakan pekerjaan rumah Adalah 1 jam Lebih 30 menit Seperti itu adik-adik ya Cara mengerjakannya Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita Di tema 6 Subtema 2 Pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax